Halo semuanya, welcome back to my channel, UNERO PROJECT Dengan hadirnya ajang balap MotoGP di Mandalika, para pabrikan motor memanfaatkan momentum tersebut dengan mengeluarkan motor-motor terbarunya. Salah satunya dari PT. Suzuki Indomobil Sales yang memberikan unit motor metik andalannya sebagai motor pedok yaitu Suzuki Next 2 dan Suzuki Next Crossover Metik tersebut diberikan delivery khusus dengan motif batik parang di sekujur bodinya Meskipun awalnya tidak dijual untuk Suzuki Next 2 dan Next Crossover yang motif Mandalika ini tapi akhirnya dibuat versi produksi masalnya tapi limited edition, jumlahnya terbatas Selain Suzuki Next 2 dan Next Crossover ada juga Suzuki GSX-R150 yang semuanya dibungkus dengan tema Mandalika Limited Edition dan untuk yang Suzuki Next 2 dan Suzuki GSX-R150 sudah gue bahas di video sebelumnya So, di video kali ini gue akan ngebahas Mandalika Limited Edition-nya untuk yang Suzuki Next Crossover aja Untuk unit dari Suzuki GSX-R150 Suzuki Next 2 dan Suzuki Next Crossover memang terbatas banget hanya ada di jaringan dealer Indo Buwana Autoraya di Jawa, Bali dan totalnya itu hanya ada 60 unit untuk edisi Mandalika ini Rinciannya, untuk Suzuki Next Crossover Mandalika Edition-nya ini tersedia dalam 2 warna ada yang warna hitam dan warna merah masing-masing kedua warna tersebut ada 5 unit ya jadi untuk yang Mandalika Edition warna merah ada 5 dan Mandalika Edition warna hitam juga ada 5 sedangkan untuk tipe dari Suzuki Next Crossover Mandalika Edition-nya ini hanya untuk yang tipe standar aja dan tentunya untuk harganya pun berbeda untuk yang Suzuki Next Crossover Mandalika Edition dibanderol Rp20.650.000 sedangkan untuk yang reguler harganya Rp19.650.000 harganya beda sejuta ya untuk yang reguler dan Mandalika Edition dan harga tersebut merupakan harga on the road Jakarta dari segi tampilan dan desainnya seluruh motor tersebut hadir dengan grafis livery yang unik bukan mengusung tema yang sama dengan tunggangan MotoGP si Suzuki GSX-RR tapi diumbuhi oleh nuansa batik khas Indonesia yaitu motif parang yang unik aksen batik parang tersebut berkombinasi dengan warna hitam merah dan warna putih namun pada versi terbatasnya tidak disematkan nomor ya jadi kalau yang ada di pedok itu kan pakai nomornya si Alex Rins dan Johan Mir nah kalau untuk yang diperjual belikan ini tidak pakai nomor itu selain itu untuk bagian velaknya pun mengikuti warna bodinya ditambah dengan line berwarna merah hitam untuk spesifikasi mesin dan fitur dari Suzuki Next Crossover masih sama ya tidak ada perubahan jadi untuk fitur andalannya itu ada ban tubeless dengan ban dual purpose selanjutnya untuk dapur pacu dari Suzuki Next Crossover memiliki kubikasi mesin 113 cc SOHC, 2 valve, 4 langkah, 1 silinder dengan pendingin udara untuk sistem bahan bakarnya menggunakan full injeksi untuk spesifikasi mesin tersebut bisa menghasilkan power maksimum sampai 6,9 kW so untuk Suzuki Next Crossover Mandalika Limited Edition ini tidak ada perubahan sama sekali dari segi spesifikasi dan fiturnya jadi benar-benar hanya motif liverynya aja yang berubah ya oke deh gue rasa cukup sampai disini dulu informasi yang bisa gue sampaikan sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk nonton video gue jika video ini bermanfaat jangan lupa di like dan share terus kalau teman-teman punya masukan atau saran buat konten atau buat channel ini bisa bantu di komen aja dan yang terakhir jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis guys dan jangan lupa nyalain loncengnya juga supaya kalian mendapatkan notifikasi terupdate kalau gue ada upload video terbaru atau teman-teman bisa juga follow instagramnya di karena sebelum gue upload ke youtube pasti akan gue informasikan atau gue posting dulu ke instagramnya so di instagramnya nanti bakalan lebih up to date oke deh gue rasa itu aja dulu ya sampai berjumpa di video seputar roda 2 dan aparel riding berikutnya thank you semuanya dan sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax